Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabarnya hari ini Semoga semua Dalam keadaan sehat walafiat Sebelum kita pelajar hari ini Marilah kita berdoa Terlebih dahulu ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrohmanirrahim Malik yaumitin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Idhina siratal musta'kin Siratal ladzina an'amta'alayhim Ghairil maghdubi alayhim Walaktullin Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah Warasullah Rabbi zidni ilma Warzukni fa'ma Amin Ya Rabbal Alamin Anak-anak Hari ini kita belajar Fikih ya Kita akan mempelajari Materi tentang Solat berjamaah Pengertian Solat berjamaah Solat berjamaah Adalah solat yang dilakukan Secara bersama-sama Solat berjamaah Terdiri atas imam Dan makmum Orang yang memimpin Solat berjamaah Disebut imam Orang yang mengikuti Solat berjamaah Di belakang imam Disebut makmum Pahala solat berjamaah Sebanyak 27 derajat Orang yang terlambat Mengikuti solat berjamaah Atau ketinggalan rokaatnya Disebut makmum masbub Hukum solat berjamaah Adalah sunnah mu'akad Sunnah mu'akad Artinya sangat Dianjurkan Jadi Kita Semagai umat muslim Dianjurkan Untuk solat Berjamaah Ya Kemudian Solat berjamaah Paling sedikit Dilaksanakan oleh Dua orang Yaitu Terdiri dari Imam Dan Satu makmum Jadi Misalkan Anak-anak Di rumah Solat Dengan Ayah Ya Dengan ayah Kemudian Anak-anak menjadi Makmumnya Kan yang Solat hanya Dua orang saja Itu sudah termasuk Solat berjamaah Ya Mengerti ya Nah sekarang Kita akan mempelajari Susunan Sof Dalam Solat berjamaah Laki-laki Dewasa Di Sof Paling Depan Diikuti Anak-laki Di belakangnya Kemudian Di belakangnya Lagi Adalah Sof Perempuan Dewasa Dan Yang Paling Belakang Adalah Anak Perempuan Ini Adalah Contoh Susunan Sof Dalam Solat berjamaah Ya Ini ada Contoh Satu Imam Dan Satu Makmum Kemudian Gambar yang Selanjutnya Di sini Ada Dua Makmum Terus Yang Gambar Ketiga Ada Tiga Makmum Gambar Yang Keempat Adalah Satu Imam Dengan Lima Makmum Jamaah Laki-laki Apabila Mengetahui Imam Salah Atau Lupa Mengingatkan Dengan Cara Mengucap Subhanallah Jadi Materi Hari ini Sampai Di sini Semoga Anak-anak Dimudahkan Dalam Memahami Materi Selamat Belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai